Aku Fitri Usiaku 22 tahun Aku sangat sedih saat ibuku menjodohkanku dengan mas Anto Laki-laki yang tidak pernah aku kenal Tapi ibu memaksa Ibu beralasan Kalau aku menikah dengan mas Anto Aku tidak perlu lagi bekerja sebagai pembantu Karena ibu malu sama tetangga Dan ibu juga bilang Mas Anto itu orang yang sangat baik Namun Apa yang ibu lihat Tidak seperti kenyataan sesungguh Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita Kalau aku mau makan Ngapain aku buat perempuan lain di rumah ini? Pak, kalau gak bersalah tenang Pak Anto Panto, siapa wanita ini? Bagaimana aku bisa diri, Mas? Kalau suami yang selama ini aku hormati Ternyata bermain sama perempuan lain di belakang aku Terima kasih telah menonton! Bu, Fitri mohon Bu, Fitri gak mau nikah sama Anto, Fitri gak kenal sama dia Bu, gimana bisa Fitri menikah sama orang yang gak Fitri kenal? Fitri, Anto itu orang baik, ibu malu sama tetangga kalau kamu kerjanya jadi pembantu, toh kalau kamu menikah kamu kan gak perlu kerja lagi Bu, walaupun Fitri pembantu, tapi majikan Fitri itu sangat baik sama Fitri Pokoknya ibu gak mau tau, lusa kamu harus menikah dengan Anto, sebagai bakti kamu terhadap ibu Tapi bu, tapi bagaimana tidak ada seorang ibu menjurmuskan anaknya Ternyata ngerjain pekerjaan rumah susah banget ya, gak ada yang bantuin aku kerepotan banget Ma, gak ada sarapan pagi lagi ma Aduh lupa, mama minta maaf ya, abis Fitri gak pulang-pulang lagi abis lebaran, terus udah gitu gak bisa dihubungin lagi Jadi mama kerepotan kerjaan-kerjaan rumah sendiri Ma, kalau gitu mama harus cari pembantu lain penggantinya Fitri dong Aduh pa, tapi Fitri kan udah 4 tahun ikut kita, mama tuh gak mau cari orang lain Aduh yaudahlah, terus sama mama aja deh, tapi papa gak mau ma Mama repot ngurusin rumah, jadi gak ngurusin aku Iya pa, mama minta maaf ya Yaudah papa perangkat dulu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam, tiati ya pa Ya Fitri, walaupun ibu dan orang tua Anto menjodohkan kamu Dia itu laki-laki yang baik Bagaimana, sudah siap? Baiklah, mari kita mulai ijab kubulnya Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan dan kawinkan saudara Anto bin Mahmud dengan saudari Fitri binti Harjo dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Fitri binti Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana para saksi? Bisa? Bisa Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa jamaah bayi naqu mikhayt Amin 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 Mas Aku mau minta izin Mulai besok Aku mau kerja lagi di rumah bui dia Ya bagus itu Loh kok Kenapa? Hah? Justru ini kan tujuan aku buat nikahin kamu Ya supaya kamu kerja yang rajin Kamu dapet uang Ya bisa aku nikmatin Ntar kalau kamu ke kota Aku pengen ikut Jadi sekalian aja kita nanti kontrak di deket rumahnya bui dia itu Tapi ingat Kamu kalau kerja harus ingat waktu Jangan sampai telat kamu datang ke rumah Mas Walaupun aku kerja Kamu tetap wajib menafkahi aku mas Buat apa sih? Kamu kan udah dapet gaji bulanan Udah cukup kok Buat makan kita berdua Kamu harus denger ya Mulai hari ini Mulai detik ini juga Uang yang kamu hasilkan Aku yang akan akur Aku gak mau Si Dengar kamu Sekarang aku ini adalah suami sakam Jadi kamu harus menuruti apa kata suami kamu Paham? Mas Kamu kok tega sama aku? Udah lah Kamu gak usah banyak ngomong lagi sama aku Sekarang Kamu siapin baju yang akan kita bawa besok ke kota Ya Enggak sana 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 keluar Ya pak Inilah mas Anto yang sesungguhnya Tidak seperti bayangan ibu Ia malah menyuruhku bekerja Menjadi mesin uangnya Bahkan sehari setelah kami menikah Dan mas Anto bilang Dia menikah denganku Justru untuk menyuruhku mencari uang untuknya Kita mau ke kota bu Ibu pikir setelah menikah ini Kalian gak kerja lagi Fitri Sekarang kok malah ke kota kamu Bu Sayang soalnya pekerjaannya bu Lagian Saya juga mau berar kota Sama Fitri ini Pengen ngurusin bisnis saya juga yang disana Sekalian Saya sama Fitri juga pengen ngontrak bu Makanya Fitri kerja Supaya gak bosen bu Di saat saya lagi Mengurus bisnis saya disana Syukurlah kalau gitu Kalau gitu memang kamu punya mantu Yang bisa ngomong anak saya Dan bisa membimbing anak saya Fitri ya Udah main kamu gak usah ngurusin dulu Kamu benar kerja aja Tapi kan kita baru sampe mas Udah yuk Udah yuk sana Salah kerja Makanya kamu berangkat kerja sekarang Kasian ibu ini Kecapai nungguin kamu Kamu sih liburan kelamaan Saya minta maaf Karena saya habis nikah di kampung Tapi sekarang Saya dan suami saya udah pindah ke kota Jadi saya mohon Diizinkan kerja lagi disini Saya janji Saya akan datang lebih pagi Supaya saya bisa pulang lebih cepat Selamat ya Selamat ya Selamat ya Kasian teruk seneng loh Makasih ya bu Selamat ya Yaudah mah Kalau mau matut dulu ya Yaudah Tidak ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih ya Makasih ya Oh iya Ibu sama non Raisa Mau liat foto pernikahan sayang Mau dong Mau dong Nih Nih Sampai jumpa Amu cantik banget Kayak kamu itu Makasih banyak ya bu Saya akan simpen kamu Lidhi baik-baik Oh iya bu Saya boleh pulang dulu Nggak Nanti kerjaannya Saya lanjutin besok Karena suami saya Pasti udah nunggu Yaudah silahkan Biar kerjaannya Nanti besok aja Kamu lanjutin Sekali lagi Makasih banyak ya bu Bu Dia udah sangat baik Sama saya Sama-sama Saya permisi ya bu Tidak hanya Menyuruhku Bekerja di rumah Bu dia Mas Anto juga Membuka laundry di rumah Dan dia Menyuruhku Mengerjakan semuanya Bahkan ia tidak Segan-segan Menyeret dan Menyukat Kalau aku Tidak menuruti Apa yang ia Perintahkan Kok ini banyak banget Baju Mas Emangnya kita mau buka usaha laundry Iya Oh Kamu bayar karyawan Buat ngerjain semuanya Apa? Karyawan Kamu istriku kan Dan kamu juga pernah jadi pembantu Ya mendingan kamu nyuci Ngapain aku nyawa karyawan segala Ya Allah Mas Tapi kad aku udah capek kerja Aku gak mungkin Sanggup ngerjain semua ini Dengar ya Kamu jangan pernah ngebantah Suami kamu sendiri Ingat itu Bagus nih Nah hebat mode Mas Mas jangan Mas 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 jangan Mas Mas jangan Buka Mas 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 jangan Mas 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 Buka Buka Dengar Mulai harus Buangkan barang kamu Anda Anda Paham Paham Mas Aku jangan kembaliin Mas Sekarang kamu ke belakang Ayo Cuci semua paketnya Ayo ke belakang sana Sampai Aku nggak boleh telat. Aku udah janji sama bui dia mau datang lebih awal. Mbak, di sini jasa laundry kan, Mbak? Iya, betul, Bu. Ini, Mbak. Saya mau minta tolong seterikain baju saya. Mau ada acara dan saya butuh cepet. Iya, maaf banget, Bu. Tapi saya udah mau berangkat. Ibu datang besok lagi aja, ya. Eh, eh. Kamu nih apa-apaan sih? Ada pelanggan bukannya diterima dengan baik. Bu, pokoknya ibu tenang aja. Iya, nanti baju ibu akan keserikain. Sore juga udah jadi. Kita bakal nantarin ke rumah ibu, ya. Ini setrikaannya, Mas. Dan ini uangnya. Kalau gitu, saya permisi, Mas. Iya. Mas, tapi aku udah harus berangkat. Aku nggak mungkin setrika baju ini. Setrika dulu ini baju. Baru boleh kamu berangkat kerja. Ya Allah. Apa aku kuat menghadapi semua ini? Eh, eh, eh. Kok kamu malah bengong di situ sih? Ayo dong, setrika ini baju. Kamu ini gimana sih? Ayo sekarang. Ayo, setrika. Bangun kamu. Mas, sakit, Mas. Kok si Fitri belum datang juga ya, Pak? Kan dari kemarin aku udah bilang, lebih baik kamu pecah si Fitri itu. Ma, kalau udah nikah, dia pasti sibuk ngurusin suaminya. Mendingan kita cari orang lain yang belum nikah. Bukan betul, Pak. Mama kan udah kenal banget sama Fitri. Mama nggak mau cari orang lain. Ma, Baju seragam Raisa kok belum disetrika sih? Raisa mau pakai ke sekolah nih. Oh iya. Ya sebentar Mama sedikain ya, sayang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahalah? Kalau semuanya mesti dikerjain sendiri. Udah, Papa, jangan boleh. Udah, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bu, maaf ya saya terlambat. Yaudah, nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu jantelat lagi ya. Saya udah bosen dengerin suami saya ngomel terus. Iya, Bu. Yaudah, saya pergi dulu ya. Ya Allah. Aku ngerasa setelah menikah, hidupku malah tambah runyam. Kuatkanlah hambamu ini, ya Allah. Fit? Fitri? Fitri? Kenapa? Kok bonggong gitu? Tidak, Bu. Tidak apa-apa kok. Fit? Fitri? Tolong, Raisa! Sayang, kamu bilang aja sama Mas, kamu mau apa? Pasti Mas bakal penuhin kau. Beneran, kau mau kasih apa yang aku minta? Oh iya dong. Masa bohong. Nah, aku janji pasti bakal beliin kamu apapun yang kamu minta. Makasih, sayang. Makasih, sayang. Makasih, sayang. Iya, sayang. Sayang. Ya? Kamu kayaknya pulang sekarang aja ya. Aku takut nanti istri aku pulang. Ya, sayang. Aku kan masih kangen banget tau sama kamu. Aku tuh ya, mau berduaan terus kayak gini sama kamu. Kalau bisa jangan lepas-lepas. Iya, kan lain kali kan bisa, sayang. Ya, kamu sekarang pulang aja dulu. Hmm, sebenernya aku nggak mau pulang. Udah, pulang sekarang. Lain waktu nanti kita bisa kayak gini lagi. Oke. Oke, yaudah, sayang. Oke. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya. Udah, sayang. Udah. Vith. Vith. Kamu kok sakit nggak bilang sih? Iya, mbak. Kalau sakit harusnya bilang. Pantes aja. Tadi kamu pas lagi ngepal ketiduran sambil berdiri. Vith. Apa kamu udah jual kalung pemberian dari saya? Kalungnya diambil sama suami saya. Ya, bu. Tadi pagi saya datang terlambat. Karena suami saya aja terus saya kerja yang berat. Bahkan dia buka kalung diri yang di rumah kamu. Dan dia ambil kalung saya. Katanya buat moda. Astagfirullahaladzim. Jom, Vith. Apa boleh biar saya bicara sama suami kamu, ya? Jangan, bu. Suami saya nggak suka kalau ada orang lainnya ikut campur dalam rumah tangga kamu. Yaudah, tapi kamu janji. Kalau ada apa-apa, kamu harus bilang sama saya, ya? Iya, bu. Makasih, ya. Yaudah, sekarang kamu minum obat dulu, ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan udah sore. Cuciannya belum kering juga. Masa untuk kenapa nggak angkatin sih? Gimana, mbak? Cucian saya sudah selesai. Gimana sih? Sampai sore ini juga, cucian saya belum selesai juga. Maaf, bu. Kalau nggak bisa buka lontik, jangan buka dong. Kalau gini kan saya merasa dirugikan. Bu, maafkan. Ini pada apaan sih? Kok pada ribut-ribut sih? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya, malam ini juga, cucian saya harus selesai. Kalau nggak, saya minta ganti 10 kali lipat sesuai yang ada di brosur. Tenang aja. Ntar malam pasti bakal selesai kok. Kita anten ke rumah. Awas ya, kalau mbak kelar juga. Eh, Fitri. Kamu kelarin baju ibu itu, ya? Atau nggak, kalau kamu nggak ikutin perintahku, aku hajar kamu. Mas, kamu kenapa nggak angkatin jemurannya tadi? Apa? Kamu nyuruh aku buat ngejagian baju ini sampai kering. Ini kan tugas kamu. Ya, kamu harus niri dong. Tapi, Mas, aku kan udah capek kerja seharian. Sekali lagi kamu ngebantah aku. Bukan cuma aku bakal ngejagian menurut kamu ke cabai, ya? Tapi aku bakal ngejagian kamu sampai kamu nggak bisa ngomong. Dengar kamu! Dengar, Kak! Ini rambut siapa? Kau ngeparfum sih? Aku kan nggak pernah pake parfum. Mas? Mas, ini rambut siapa? Maksud kamu apa nanya kayak begitu? Ya jelas-jelas itu kan rambut kamu. Rambut kamu kan panjang. Kok kamu kayaknya nanya aku tuh kayak curigaan banget sih? Enggak gitu, Mas. Aku cuma... Nih, lihat-lihat. Aku cabut rambut kamu. Lihat! Lihat! Sama kan? Lihat! Iya. Sama kan ini rambut kamu kan? Dengar ya? Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk warga kita. Kalau aku mau nakal, ngapain aku buat perempuan lain di rumah ini? Mending aku check-in di hotel kayak di tempat lain! Pam! Kamu tuh bikin aku kesel aja setiap hari. Terhasil aku ditemaduk. Nggak ada untungnya aku punya istri kayak kamu! Bisa cepat nggak kerjanya? Soalnya ada baju yang saya segera pakai. Ibu pokoknya tenang aja. Pokoknya nanti sore nih, pasti bakal kelar. Ibu tinggal-tinggal nomor handphone Ibu aja. Kalau udah kelar, nanti saya bakal hubungin Ibu. Ya? Bener ya. Nih, saya hitung dulu, Bu ya. Berapa semuanya ya? Ini 20 kilogram. Totalnya 150 ribu aja, Bu. Oh iya. Oh iya, ini uangnya. Makasih ya, Dek. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Gampang banget aku nyari diri. Ada apa, Mas? Apa yang mana kamu? Mas, aku udah buru-buru, Mas. Aku telat. Nih, bawa nih. Loh, itu apa, Mas? Ya, ini baju lah! Ini baju kotor semua. Eh, bos, kamu kan penyelesin cuci. Iya kan? Nah, mending semua ini kamu cuci di sana. Sekali gue teringanin kerjaan kamu juga, ngecil laundry yang lain. Gak bisa, Mas. Aku gak enak sama Bu Widya. Nanti aja sehabis aku kerja, aku akan selesaikan yang semua ya. Eh, Fitri. Aku ini pengen ngeringanin kerjaan kamu. Biar nyucu kamu juga cepet. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Nah, selamat istri durhaka ya. Berani kamu ngebantah suami kamu ya? Hah? Berani kamu? Ah, ah, ah. Aduh, ayuh. Iya, 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 Mas. Iya, aku akan bawa semuanya. Gitu dong. Dari tadi, kek, kamu nurutin apa kata aku? Makanya turutin. Dengar ngomongan aku. Aku pasti gak bakalan kasar sama kamu. Bikin ribet aja jadi orang. Cepet nih, angkut nih. Baju-bajunya. Wah, aku harus gimana? Aku gak mungkin bawa cucian orang lain ke rumah Bu Widya. Aku gak enak sama Bu Widya. Mbak, gimana sih jalannya? Lihat-lihat dong. Kalau Mbak kayak gini, Mbak bisa bikin orang celaka. Saya gak mau tahu. Pokoknya Mbak harus ganti rugi. Ganti rugi. Kan Mbak apa yang hampir nabrak saya. Alah, Mbak. Mbak gak usah pura-pura kena tabrak. Hah? Kura-pura kena tabrak, Mbak ganti dulu. Udah lah. Sabar, Fit. Kamu harus sabar. Ya Allah, Fit. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu. Cuma tadi di jalan saya hampir ketabrak botol. Astagfirullahaladzim, Fit. Beneran, kamu gak apa-apa? Bener juga, papaku. Itu apa, Fit? Maaf, Bu. Tadi suami saya paksa saya bawa semua cucian kotor ini dan cuci di rumah ibu. Nanti saya nupang cuci di kamar mandi aja ya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya jadi bawa kerjaan lain ke sini. Enggak, gak apa-apa. Udah nanti kamu cuci pake mesin cuci aja ya. Supaya cepet jadi tenaga kamu juga gak kebuang. Ya? Beneran, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Kalau saya kerja di tempat lain, mungkin saya udah dipecat sama majikan saya, Bu. Ada-ada aja sih kamu, Fit. Saya tuh udah nganggep kamu seperti keluarga. Yaudah, saya keluar dulu ya. Iya, Bu. Masya Allah, Bu dia baik banget. Aku sampe diperbolehkan pake mesin cuci ini untuk mencuci baju orang lain. Nah, ini udah jadi semua. Wah, bagus banget. Untung ada Mbak Fitri. Jadi aku aku bantu deh. Makasih ya, Mbak. Aduh. Kenapa, Fit? Mbak Fitri, kenapa? Aku melukinya kekencangan ya? Enggak, non. Bukan gitu. Tapi punggung saya emang lagi sakit banget. Astagfirullahaladzim. Punggung kamu kenapa sampe kayak gitu sih? Kamu dipukulin ya sama suami kamu? Hampir tiap malam saya dipukulin sama suami saya, Bu. Tapi mungkin itu juga salah saya. Karena saya gak nurut sama suami. Enggak, Fit. Saya gak terima kamu dipukulin kayak gini. Kamu tau gak? KDRT itu tindakan kejahatan serius loh, Fit. Udah, saya akan bantu kamu untuk lapor polisi. Bu, Bu jangan. Jangan, 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 jangan. Tapi Fit, mau sampe kapan kamu kayak gini? Kamu mau tiap hari badan kamu lebam-lebam? Bukan begitu, Bu. Mas Santo itu mengancam saya. Dia bilang dia akan menyiksa keluarga saya kalau saya berani melawan dia. Malang banget nasib kamu, Fitri. Assalamualaikum. Mas, ini cuciannya udah beres semua. Bagus, kamu. Masuk, kamu. Masuk. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu telat? Kamu sengaja. Sengaja pengen bikin malu aku depan pelanggan aku sendiri? Enggak, Mas. Aku tadi ada kerjaan yang belum selesai. Jadi aku harus selesain sebelum pulang. Bohong! Bohong! Aku gak percaya dengan kamu dengan kamu. Kamu pikir aku bodoh? Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Rasanya hati ini pereh, ya Allah. Amba rasanya gak kuat menghadapi cobaan yang kamu berikan. Mas, aku harus berangkat lebih awal, Mas. Yaudah, sekalian kamu bawa cucian ini. Kamu cuci di rumah majikan kamu. Biar cepat selesai. Maaf, Mas. Sepertinya gak bisa. Soalnya Bungi Dia langsung nyuruh aku buat ke pasar. Yaudah, kalau gitu. Aku ikut. Loh, kenapa Mas harus ikut? Loh, kamu ngapain larang aku? Aku ini kan suami kamu. Lagian aku juga cuma pengen ke pasar. Gue pengen beli kebutuhan rumah. Yaudah, ayo. Keluar. Iya, Mas. Bang, tolong bungkusin semuanya ikan. Iya, Bang. Mas, kamu gak salah. Pelanjian kamu kan udah banyak. Lagian uang aku akan cukup, Mas, buat bayar itu. Aduh, makanya kamu tuh kalau punya a** dipake, dok. Pakai uang majikan kamu dulu. Ngabang ketahuan. Aku yang tanggung jawab. Tapi, Mas. Udah, gak usah kebantah. Mana, Mas? Berapa semuanya, Bang? 50 ribu, Bang. Bayar. Makasih, ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dari pasar ya, Fit? Udah, Bu. Ini uang kembaliannya, Bu. Ya, makasih ya. Kamu gak salah, Fit. Kok kembaliannya cuma segini? Ampun, Bu. Maafin saya, Bu. Suami saya tadi ikut ke pasar. Dan dia paksa saya buat pake uang belanja dari Ibu. Ibu potong aja gaji saya, Bu. Buat ganti uang Ibu yang saya pake. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Sayang. Bawa apa? Banyak banget. Ampun, sayang. Kamu kapan dateng? Hah? Ini aku bawain oleh-oleh buat kamu. Oh, iya, sayang. Kamu jangan belinya sembako aja, dong. Aku kan belinya. Kakak ada suara perempuan rumahnya sama kamu. Kalau itu kamu gak usah kuatir. Udah aku sediakan. Eh. Hmm, buat kamu. Tuh, cukup kan? Astaga. Ini sih gak bisa dibiarin. Harus cepet-cepet telpor PFT. Anto! Keluar, Anto! Matang, matang, matang! Matang! Mas, ada apa itu, Mas? Ada ribut-ribut sih? Shhh, udah kamu damai sih. Aduh, gawat nih. Tuh, kok padahal kesini semua sih warga. Warga! Di dalam! Pak, kita doang aja, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Satu. Tuh. Dua. Woy, mana? Pak, Pak. Pak, pelan-pelan. Udah aja, udah, diam. Sabar, Pak. Tenang, teman-teman. Pak, kalau gak bersalah, tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Panto berbuat asusila, ya? Sabar dulu, Pak. Bapak, jangan salah kamera kayak begini. Ini, perempuan ini namanya Mita. Dia ini sepupunya Fitri dari kampung, Pak. Dia juga ngebantu bisnis laundry saya. Dia minyak alasan, Panto. Ada apa ini? Kok rame-rame? Tidak. Tidak. Bilang sama mereka, kalau Mita itu adalah sepupu kamu dari kampung. Kalau enggak, aku akan segan-segan membunuh kamu sama ibu kamu. Bilang. Cepet! Bu Fitri, apa benar wanitanya sepupu ibu dari kampung? Iya, Pak. Mita ini sepupu saya dari kampung. Jadi ini buku ibu. Baiklah, kalau begitu buku. Saya cuma berpesan, Panto dilarang berdua dengan wanita lain. Selama Fitri tidak ada di rumah. Ya, Pak. Saya ngerti. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fitri! 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 Pasti kayaknya dia kabur ke rumah majikannya. Besok aku akan cari dia kesana. terima kasih telah menonton! Tidak! Fitri! Tidak! 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 malah marah dan pukulin sayang, Bu. Oh, Fitri. Kenapa sih berat banget cobaan kamu? Sementara ini kamu disini dulu ya. Supaya sambil kita pikirin juga gimana ke depannya. Ya? Makasih, Bu. Makasih, Bu. Udah mau nampung saya. Sepertinya saya mau minta cerai sama suami sayang, Bu. Saya udah gak kuat, Bu. Di perahukan seperti ini. Bener, Fitri. Kamu harus tegas. Kalau kamu gak tegas, kamu disiksa terus kayak gini. Ya? Sekarang kita masuk ke dalam, ya? Ya, Makasih. Hah? Man. Masih. Masa haruslah minta gak tau diri kamu, ya? Kamu ini gelandangan. Numpang tinggal di rumah majikan. Man. Aku udah gak kuat sama kamu, Man. Aku mau kita pisah, Man. Tisah. Tisah. Eh, makanya kamu bilang pisah, Hah? Kamu pengen hidup enak sendiri. Enggak. Aku gak akan pisahin kamu. Enggak. Mas, tapi aku udah gak kuat. Mas, aku udah gak kuat. Tinggal sama kamu, Man. Tolong bebasin aku, Man. Dari status istri kamu, Man. Tidak. Oh, ampun, Mas. Jangan. Ampun, Mas. Ampun. Dengar. Kalau memang itu mau kamu, aku akan cerahkan kamu. Tapi, kamu harus kasih gaji kamu semua ke aku sekarang. Ayo. Berikan gaji kamu sekarang. Mas. Mas, gaji apa lagi, Mas? Wah, aku udah habis semua. Kamu pake belanja kemarin. Ayo. Putri. Tolong dong jangan buat keributan di rumah saya. Oh, ada yang datang-datang jadi sok pahlawan. Ambilin semua uangnya. Awas kalau kamu macem-macem lagi ya. Saya akan laporin kamu ke polisi atas keduduhan KDRT. Tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Saya bahkan bisa menyakiti anak gadis kamu yang cantik itu. Kalau kamu mencampur urusan rumah tangga kami, paham kamu? Mas, pulang. Mas, Mas, gak. Aku gak mau. Kamu gak mau pulang? Atau kamu mau bunuh sekarang ini? Pulang, pulang. Mas, mas. Mas, mas. Lihat aku. Awas kamu ya. Kalau berani sekali lagi keluar dari rumah ini, wanita gak tau di malu kamu. Aku ini masih suami sah kamu. Tahu gak? Sini. Pak. Sini. Kamu gak mau bunuh. Kamu itu sebagai istri. Harus mengatuhi apa kemauan suami. Masuk. 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 Mas, mas. Mas, mas. Masuk. 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 Apa yang harus hamba lakukan? Hamba tidak kuat ya Allah. Dengan pernikahan yang seperti ini. Hamba mohon berikanlah petunjukmu ya Allah. Hamba. Kalau aku sakit banget. Tapi aku harus tetap masuk kerja. Kasian mu Widya. Kalau aku gak masuk, pasti dia kerepotan. Aduh. Papa. Ma. Asma. Tati. Ma. Gak apa-apa kan? Mbak hampir aja ketabrak. Iya Pak. Kepala saya pusing banget. Makasih ya Pak udah nolong saya. Mbak mau kemana? Mari saya antar. Gak usah Pak. Makasih. Saya permisi ya. Kok bisa sih jatuh di jalan sampai demam kayak gini? Ada lukanya gak? Coba saya lihat. Fitri. Fitri. Ini bukan luka jatuh. Ayo kamu ngomong sebenernya apa yang terjadi. Pasti Anto lagi kan? Dia mukulin kamu lagi kan? Iya Bu. Fit. Buat apa sih kamu tuh tinggal sama laki-laki yang suka nyakitin kamu? Mukulin kamu? Dengerin ya saran ibu. Kamu tuh harus kuat. Kamu tuh harus bisa. Kamu tuh harus yakin. Kalau kamu bisa sama Anto, hidup kamu tuh bisa lebih baik. Mulai sekarang kamu harus isihin gaji kamu supaya kamu bisa ikutan kursus masak, bikin kue. Nih, ini buku tabungan kamu. Kamu simpan baik-baik ya. Jangan sampai ketahuan sama suami kamu. Ini untuk modal kalau kamu nanti cerai sama suami kamu. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Yaudah. Saya keluar dulu ya. Kamu minum obatnya ya. Sayang kamu kenapa sih dari tadi kek mukanya mesem kayak begitu? Kamu bete kenapa? Aku tuh kesel banget. Biasanya aku minta apa aja sama kamu selalu kamu turutin. Tapi kok sekarang enggak? Oh jangan-jangan kamu punya pacar lain kan? Kamu selingkuh di belakang aku ya? Ya ampun sayang siapa sih yang selingkuh? Oh orang aku enggak ada yang selingkuh kok. Aku enggak percaya. Sayang, sayang, sayang. Kamu yang mana sih? Ah, lepasin. Yaudah. Kamu minta apa? Kamu ingat enggak? Minggu lalu itu kamu janji sama aku mau beliin aku baju di toko depan situ. Iya, iya, iya. Iya, aku ingat baju yang itu. Nanti aku beli biasanya. Kapan? Nanti kalau aku udah punya uang dong. Pokoknya kalau kamu enggak beliin aku besok kita putus. Sayang, jangan begitu dong. Iya sayang, aku janji besok aku akan beliin. Biasanya? Beneran. Bener, aku enggak bohong. Enggak bohong kamu? Iya, sini. Makasih ya. Iya, besok dibelikin ya. Pasanto sudah keterlaluan. Dia datang ke rumah Buidia. Bukan cuma untuk menyiksa. Dan tidak ada sejengkal dari badanku yang tidak pernah disiksa oleh dia. Aduh, mas. Aku minta uang. Mas, udah enggak punya uang, mas. Uang aku udah habis. Udah habis gimana? Hah? Aduh, mas. Aku minta uang sekarang. Enggak ada, mas. Aku enggak bohong sama kamu. Ya, udah sekarang kamu minta majikan kamu? Enggak, mas. Aku enggak berani. Sekarang kamu tolong Amdina ke ARD. Aku haus nih. Tunggu ya, mas. Tunggu ya, mas. Rezeki emang ke mana? Apa-apa amat sih? Ngambil air doang. Eh, eh, eh. Siapa yang izinin kamu masuk kemari, ya? Lancang kamu, ya? Enang dulu dong, Pak. Saya cuma pengen jemuk istri saya kok. Kan saya tamu di sini. Saya bilang keluar dari sini. Keluar, saya bilang. Keluar! Apa-apa? Jangan! Beruntung kamu hari ini, ya? Baiklah. Saya akan keluar. Tapi kita lihat hanya. Siapa yang lebih beruntung? Hei, Fitri. Saya paling gak suka lihat kelakuan suami kamu itu. Kenapa kamu izinin dia masuk? Maaf, Pak. Tadi saya udah bilang. Dia gak boleh masuk. Tapi tiba-tiba dia ada di sini. Saya gak tahu, Pak. Ya, kamu usir dong. Saya udah usir dia, Pak. Tapi tadi dia minta minum dulu. Udah, Denny tuh bukan salahnya Fitri. Mama tuh tahu gak mungkin Fitri tuh ngebiarin suaminya tadi masuk. Ma! Kenapa sih Mama selalu belain Fitri terus? Kenapa kita gak cari pembantu lain aja yang gak ada masalah kayak gini? Nah, udahlah. Mama urus deh. Wah, gue yakin nih. Ini barang bukan punya lo, kan? Shh, shh, kenceng-kenceng-kenceng dong punya. Lo tahu kagak nih? Ya, tahu lah, men. Eh, barang ini bukan barang sembarangan. Ini mojamal. Ya, anak kecil juga tahu. Tapi berapa duit kalau dijual? Ya, sekitar 10 jutaan sih. Hah? 10 juta? Yang bener, loh. Eh, Tok. Lo denger ya? Barang ini kalau dijual harganya bisa lebih dari 10 juta. Pak, gak percaya lo sama gue? Iya, percaya gue, percaya, percaya. Siap. Eh, tapi jatah gue ada, kan? Ya, lo ngomong jatah sama lo. Ya, tenang aja. Pasti gue bagi lo. Itu barang-barangnya sois gue. Ma, aku mau Mama pecat si Fitri itu. Sejak dia kerja di sini, Mama, salah selalu ada aja. Yang memang bukan masalah kita, cuma ngerempet ke kita juga, kan? Dan itu gak baik, Mama, buat kita. Gak bisa sekarang dong, Pak. Kalau mau pecat Fitri, dia kan gak dibutuh perlindungan. Yang aku pikirin tuh Raisa, Mama. Karena kita... Apa sih, Pak, hubungannya sama Raisa? Ma, suaminya Fitri itu bisa masuk kemari tadi, dan Fitri gak bisa mencegah dia. Besok kalau dia bisa masuk ke kamar Raisa gimana? Dia culik Raisa. Tapi jangan gitu dong, Pak, acaranya. Sekarang tuh Fitri lagi lemah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa bantuin Fitri? Kenapa sih kita gak cari aja pengacara yang bisa bikin suaminya Fitri supaya gak balik lagi? Terus kan kita semua selamat, Pak. Bawidia dan Padu Groho jadi berantem gara-gara aku. Yawah. Jangan biarkan mereka bertengkar karena aku. Assalamualaikum. Ya Allah. Berantakan banget. Masa untuk kebiasaan deh kalau habis makan gak ditaruh di belakang. Ainta kebiasaan. Ini kan jam tangannya buit dia. Pasti kerjaannya Mas Anton ya. Pasti dia yang udah nyuri jam ini. Aku harus kembaliin jam ini besok ke buitnya. Fitri! Cuma banget sih. Gitu dong. Ngopi kok pagi-pagi kan enak. Kalau gitu aku berangkat ya. Eh. Siapa yang nyuruh kamu berangkat? Seorang istri yang baik itu tidak akan pergi tanpa restu suami. Pak! Aku mau pergi. Aku butuh ongkos. Tapi Mas. Uang aku cuma cukup buat belanja hari ini. Ini Mas. Hah? Apa-apaan nih? 10 ribu. Mas! Mas! Tapi nanti kita makan apa Mas? Udah! Nanti kan kamu bisa cari lagi! Ah! Ya Allah! Semoga aja Mas Anton gak tau kalau jamnya aku ambil. Tidak. 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 Wah syukur deh. Jadi gue gak susah-susah bangunin dia. Karena hari ini kita akan dapat uang yang banyak. Tidak. Yuk. Tok! Tok! Mana barangnya? Mau gue fotoin. Bos jam minta fotonya. Woi. Udah. Oke. Makasih. Aduh. Kemana itu jam ya? Perasan udah gue taruh sini. Gue gak ada. Woi! Denger gak sih gue ngomong? Wan. Jamnya gak ada Wan. Gue juga lupa-lupa inget nih. Perasan gue taruh di sini. Tapi gue cari gak ada. Lu jangan ngada-ngada deh Tok. Gimana? Ada-ngada. Kagak kok. Jangan-jangan dia yang ngambil. Gak salah lagi. Mita. Ngapain dia pagi-pagi kemari? Aduh. Cewek lagi. Yaudah deh. Lu kelarin masa lalu. Nanti kalau udah kelar, kabarin gue. Ya? Gue cabut dulu ya. Yuk. Masuk. Mas. Mas tuh kemana aja sih? Dari semalam aku tungguin gak ada kabar. Ditelepon juga gak diangkat. Kemana kamu? Aku tuh ketiduran sayang. Udah deh. Kamu tuh ya alesan. Emang Mita itu gak penting kan buat kamu? Kok kamu ngomongnya kayak begitu sih sama aku? Yaudah mana uang arisannya? Aku mau bayar arisan siang ini. Siang ya? Yaudah nanti. Pas siang aku nanti pasti bakal kasih uangnya ke kawasan kamu ya. Aku anterin. Kamu jadi uangnya belum ada. Kamu tuh ribet banget ya. Kalau kayak gini mending kita putus aja deh. Aduh sayang jangan putus dong. Jangan. Karena aku kan juga bahkan ngosain semuanya buat kamu. Aduh udah deh mas ya. Kalau cuma baru usaha doang gak usah ngomong. Banyak tau gak sih yang mau kasih Mita uang. Ternyata Mita selama ini salah pilih. Mita. 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 Ini semua kara-kara fitri. Ini bu. Jam tangan yang mas anto ambil. Saya bener-bener malu sama kejadian ini. Dan saya minta maaf. Kalau bapak dan ibu mau pecat saya. Saya terima. David, ini tuh bukan salah kamu kok. Lagian ibu udah maafin semuanya. Dan gak ada yang mau pucat kamu kok, Fit. Pah, ini loh pah, kejujuran Fitri yang mama suka. Soalnya jaman sekarang tuh susah banget cari yang jujur kayak Fitri. Iya, ma. Buku tabungan? Selama ini dia gak ngasih gajinya semuanya ke aku. Dasar pembuatan licik. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Hah? Harus. Kasahipan. Kamu selama ini udah nipu aku pernah mentah. Jangan-jangan gaji kamu lebih besar. Dan kamu tidak menyetor semuanya ke aku. Iya kan? Cobaan. Bohong! Bohong! Gaji aku sesuai sampai aku kasih ke kamu. Bohong! Bohong! Ini buktinya apa? Ada uang 500 ribu. Siapa yang ngasihkan uang 500 ribu? Jangan borong kamu sama kamu. Jangan! Mas itu dari Bu Widya, man. Bu Widya? Hah? Bu Widya? Bu Widya kamu bilang. Kamu bilang ke dia sekarang juga. Bila aku mau minta lu. Sekarang aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Di mana jam aku? Di mana jam itu? Di jam itu udah aku kembali ke pulih. Kamu nyuri jam itu kan? Jangan senang dong sama aku. Jangan lo menos. Man literally bantu aku mesures yang luas dan aku. Siapa yang compressinya dirikan. Masa lainnya. Jangan lupa. Saya tumbuhi. Tunggungsikan mereka kukum. Bayo sal把 bulan기를 rumah. Oh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kok gak dateng-dateng juga? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Fitri, kamu kenapa? Masanto marah sama Fitri karena Fitri kembalikan jam tangan ibu. Si Antut bener-bener ya. Ya udah lah Fit, mulai sekarang kamu tinggal di sini aja. Jadi kamu gak disiksa terus-terusan kayak gini kan? Tapi nanti Masanto malah dateng kesini dan merepotkan ibu sekeluarga. Fitri gak mau, Bu. Yaudah kalau gitu kita cari aja kontrakan yang ada satpamnya, ya? Jangan, Bu. Fitri udah gak punya uang. Tabungan yang kemarin ibu kasih juga udah diambil sama Masanto, Bu. Yaudah Fit, kamu gak usah pikirin soal uang sewanya ya. Yang penting sekarang kamu tuh sehat dulu. Kalau kamu sehat kan kamu bisa kerja. Kalau kayak gini gimana kamu bisa kerja, kan? Oh iya Fit, kalau siang-siang kayak gini suami kamu kemana? Biasanya dia sama temen-temennya, Bu, kalau siang. Yaudah kalau gitu nanti siang kamu pulang ke rumah, kamu ambil baju-baju kamu. Terus nanti saya tunggu di sini ya. Udah gitu nanti kita cari kontrakan, ya? Iya, Bu. Apaan nih? Aku udah habis. Habis. Fitri. Sini kamu. Sini. Sini, Fit. Fitri mau kemana? Mau kemana? Mas, mas, mas. Mas, mas, mas. Mas, mas. Aku tahu sakit. Dasar istri yang durhaka kamu ya. Mas, mas. Mas, mas. Kamu pergi tanpa izin aku. Mas, mas. Mas, mas. Kamu tahu hukuman istri yang durhaka itu apa? Tahu gak? Mas, mas. Mas, mas. 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 Jangan pernah tinggalin rumah tanpa izin aku. Mbak. 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 Iya. Paham? Iya, iya. Iya, iya. Hah? Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Ya Loh, ada apa nih? Gak tau Mas, dia belum cerita Iya, sepertinya sih keguguran Mas Santo Keguguran? Ya udah, tolong rebahin istrisya di kamar ya Mas Santo sandarin bidang ya Iya, saya panggil, tolong rebahin istrisya di kamar ya Loh, pelan-pelan Baikku Sudah, ikhlasin aja Mungkin ini sudah jalannya Insya Allah nanti kamu bisa hamil lagi kok Ya, sekarang istirahat yang cukup Karena kamu sudah keluarin darah banyak Iya sayang Tuh, dengerin apa kata Bida Kamu jangan kerja dulu Ya Kamu juga sebagai suami, tolong bantu istrimu ya Saya pamit dulu Baik, terima kasih Baik, terima kasih Dengar ya Kamu pun jadi istri bikin susah aja Kamu pikir, mau marah apa? Pakai bidang kayak begitu Hah? Tuh Lulus aja diri kamu sendiri Bikin musik Kamu makan dulu Fit Jangan ikuti perasaan Kamu kan juga harus sehat Bu Tolong kabarin majikan saya ya Bilang sama dia Tolong ya Bu Nanti saya kesana ya Jangan lupa kita sarapan dulu yuk Ya, ayo dah Eh, Pak, tunggu Nanti Mama boleh ikut ya Sampai depan rumahnya Fitri Mama khawatir banget Kepikiran Fitri terus Iya, Ma Mungkin aja dia sakit Kasian kalo gak dijemuk Tapi perasaan Mama tuh Dia gak masuk karena bukan sakit, Pak Pasti ada hal lain Maksud Mama? Permisi, Bu Widya Ya udah, Papa sarapan dulu Biar Mama yang bukain pintu ya Ya, ayo Ya Permisi Ya Bu, ada apa ya? Bu, saya mau menyampaikan pesan Dari Fitri Alhamdulillah Ya Bu, kemana sih Fitri itu? Fitri dikukulin suaminya Sampai keguguran Terus sekarang Fitri gimana Bu kondisinya? Fitri gak apa-apa Tapi dia butuhi serahat Ya udah, kalo gitu makasih ya Bu Biar nanti saya tengokin Fitrinya Kalo begitu saya permisi dulu ya Bu Fitri, kok kamu bisa sampe kayak gini sih? Kenapa sih Fit kamu baru ngabarin tadi? Maaf Bu, Fitri gak bisa kemana-mana Jadi Fitri baru ngabarin Jadi Fitri baru ngabarin Ya udah pokoknya sekarang Kamu ikut ibu ke dokter ya Gak usah Bu Fitri udah gak kenapa-napa kok Cuma butuh istirahat aja Fit, ini tuh gak baik Liat muka kamu itu pucet banget Sekarang kamu ikut ibu ke dokter Ya Tapi Fitri udah gak punya uang sama sekali Bu Fit, kamu tuh masih aja mikirin uang Pokoknya sekarang kamu ikut aku Dan pokoknya mulai sekarang kamu tinggal di rumahku ya Oke? Ngapain Fitri masuk ke dalam mobil itu? Pasti ini ulang majikan b**** itu Eh! Melo cepetan, ada orang gila Ya Bu, siap Bu Hei! Mau dibawa kemana istri saya? Siap! Kalian berdua Sudah bersekongkong membantu mereka mengubah istri saya Saya gak akan segang-segang melapor kalian berdua kantor polisi Kita ini malah seneng ada polisi datang kesini ya Boleh bu, kita ngapain ya Tadi Bu Fitri Pokoknya mulai sekarang kamu harus tinggal di sini Karena mulai sekarang kamu jadi anak ibu Ya Allah Bu Makasih ya Bu Fitri Hei! Hei! Fitri keluar! Fitri keluar kamu! Ya kamu tenang ya Biar ibu yang hadepin Kamu tunggu di sini ya Masa, kamu temenin Mbak Fitri ya di sini? Iya ma Keluar! Ada apa sih ini? Kamu udah bikin keributan ya di rumah saya Gimana istri saya? Teman panggilnya Fitri! Hei! Jangan macem-macem ya Saya itu Ibunya Fitri Udah gak usah ngeboong deh Bu Saya tahu ibu kandungnya siapa Ya memang saya bukan ibu kandungnya Tapi saya ibu angkatnya Fitri! Luar kamu! Hei! Ya Allah Mbak Jangan Mbak Aku takut Kalau kamu masih bikin keributan di rumah saya Saya bisa telepon polisi tau gak? Tapi tolong Gaji Fitri tolong kamu transfer ke rekening yang biasa Nah Saya mau ambil semua gajinya Buat apa sih transfer? Saya kasih langsung aja ke Fitri nya Kenapa? Biar kamu bisa pakai uangnya buat foya-foya iya? Macem-macem ya ibu ya Ibu jangan mengancam saya Saya bisa lebih gila dari ini Dan saya bisa menghabisi keluarga ibu semuanya Fitri! Siapa nih? Mas Santo Stop mas Kamu jangan kurang ajar sama bui dia Bui dia itu ibu aku mas Kamu sekarang sudah berani melawan suami kamu sendiri Suami sah kamu Baiklah kalau begitu Orang kacar Aaaaah Pergi loh Bu Dia sangat membahayakan bu Sebaiknya mbak Fitri saya yang jagain bu Aku takut bu Atau lebih baik Aku kembali lagi aja ke rumah ya Jangan Fitri Sekarang kan kamu sudah jadi anak ibu Kalau kamu balik ke rumah kamu akan lebih berbahaya Assalamualaikum Bu Anto Fitri Ibu Ah ya Allah Apa yang terjadi sama kamu to Ini semua ulah anak ibu Masa Allah Fitri Kenapa seperti ini to Iya bu Saya digebukin sama majikannya dan supirnya juga bu Gara-gara saya nangkep bahasa Fitri sedang selingkuh sama majikannya Kau bisa berbuat begitu sih Fitri Gimana ceritanya nak Saya sebenarnya juga udah ngomong baik-baik sama mereka bu Tapi Majikannya dan supirnya mengukul saya bu Dan Fitri juga bilang sama saya Kalau dia udah gak mau lagi sama saya dan jauhin dia bu Coba bayangin bu Istri macam apa din Udah duraka sama suami Padahal saya udah banting tulang selama ini Buat membahajain dia Kalau gitu bener-bener Saya gak kenal lagi siapa Fitri itu Tuh Antar ibu ke Pak RT sekarang juga Kita harus menyelesaikan semuanya ini Jangan sampai perbuatan jina ini Membuat kita menanggung dosanya Ya ibu iya Pak cepet keluarkan anak saya sebelum semuanya terlambat Pak Ayo Pak Keluarkan istri saya Kembalikan istri saya Fitri Ada apa lagi ini Coba Udah Mbak Fitri disini aja Kan ada mama sama papa Lepaskan istri saya Pak Mana anak saya Fitri pak Pak Ini nih pak Ini nih biang klandinya nih Ini dia selingkuhan istri saya nih Keluarin Keluarin Tuduhan kerja apalagi ini Udah ngaku aja Ngapain pake bohong Mana istri saya Ha Keluarkan dia Semua itu bohong Udah Sampai ketemu anak saya Bu Mana anak saya Bu Fitri itu lagi sakit Kondisinya lagi lemah Kalau memang ibu mau ketemu Fitri boleh Tapi ibu aja sendiri Ayo ibu ikut saya masuk Ayo Pak Kita juga masuk Jangan pak Kita tunggu saja Sampai biologi keluar Mbak Step Anto Kamu berani-beraninya berbohong pada saya ya Berani-beraninya kamu memukul anak saya ya Kurang ajar kamu Bohong apaan sih Bu? Itu semua bohong Bu Aku saksinya Mas Kalau kamu memang seorang lelaki Kamu ikut aku ke kantor polisi Dan buktikan kalau kamu nama benar Dan mulai sekarang Aku mau kita cerai Mas Cerai? Pak Ustadz Bagaimana mungkin sih seorang istri lho Pak Ustadz Bisa menceraikan suaminya? Emang bisa Pak Ustadz? Seorang istri berhak untuk cerai suaminya Apabila suaminya itu berlaku kasar Melakukan KDRT Serta tidak pernah memberikan nafkah Dia melakukan itu semua kepada saya Mas! Kau dia Pak! Kami semua mohon maaf Pak Sudah terasut dengan omongannya si Anto Gak apa-apa Pak Kami disini akan tetap memproses kasus ini Dan untuk sementara biar Fitri dan ibunya tinggal disini Biar aman Pak Kalau begitu kami komisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Anto Sebelumnya saya mohon maaf Pak Dan saya berterima kasih telah merawat dan melindungi anak saya Semoga Bapak diberi berkah yang berlimpah ya Gak apa-apa Bu Dari awal juga kita udah anggap Fitri seperti anak kita sendiri kok Saya mohon bantuannya Pak Agar Fitri cepat bercerai dengan Anto Saya sudah salah menilai orang Dan saya berdosa Telah membuat anak saya tersiksa Pak Bu Ini semua bukan salah Ibu Besok saya mau pulang kampung Mau ketemu keluarga Anto Biar semuanya bisa selesai untuk perceraian anak saya Pak Fitri ikut ya Bu Jangan Fitri Kondisi kamu kan masih lemah Nanti kalau kamu mau liburan Kita bisa jalan-jalan ke desa kamu ya Iya nak Kamu disini aja dulu ya Kalau begitu Besok saya telpon pengacara saya ya Nanti biar dia yang mengurus perceraian Fitri dan Anto Ya Pak Terima kasih Pak Sama-sama Bu Tidak 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 Jadi kita mau kemana? Kan Ibu udah janji mau kursusin tamu jahit Serius Bu Fitri jadi gak sabar Makasih ya Bu Ya selesai Nyok Ya Bu Mulai hari ini kan Mbak Fitri mau kursus jahit Jadi kamu harus jemput sama Anto ya Baik Bu Saya pastikan Mbak Fitri aman Sampai Anak Anak As Divi Men Times Men Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya akan terwujud Satu persatu Akanku bunuh semuanya Dimulai dari kamu Mas nama gansi Aku lagi mas Gara-gara kamu Aku sekarang sudah kesusahan Keluarga aku di kampung juga sudah tidak memperdulikan aku Dan tidak percaya sama aku Sekarang kamu akan aku bunuh Mbak Deraninya sama perempuan Kalau lo jantan Lawan gue Sekarang kamu kok kemana-mana sama Aku akan bunuh Setelah dia baru Kalian berdua akan kubung Ibu Ayah Mas Anto Mas jangan mas Mas jangan mas Tolong Ayah Ayah Ibu Ayah Ibu Ayah 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 Panas banget mas badannya Ayah 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 Maaf saya mengganggu Sementara obat ini dulu Untuk mengurangi rasa demamnya Baik dok Baik saya tinggal dulu Makasih ya dok Demisi sama-sama Bagaimana caranya supaya Fitri balik Cuma dia yang bisa kerja keras Apalagi sekarang Dia sudah jadi anak angkat orang kaya itu Anu Tapi gimana caranya ya Apa gue harus pura-pura sakit, ya? Kayaknya gak bakalan berhasil. Oke deh. Bagus. Assalamualaikum. Eh, kayaknya ada tangguh deh. Waalaikum. Coba aku bukain pintu dulu, ya? Waalaikumsalam. Maaf, cari siapa ya, Mas? Fit, ini aku. Pergi kamu dari sini. Pergi! Fit, 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 Fitri, tunggu dong, Fit. Mas. Fit, maafkan aku, Fit. Aku sekarang udah bertobat. Aku udah sadar sekarang, Fit. Aku mohon kembalilah. Aku mencintai kamu. Aku gak percaya sama kamu. Kamu kebohong. Aku gak bohong, Fit. Aku bener-bener tobat. Aku cuma pengen kamu kembali ke rumah dan kita mulai lagi dari awal. Gak bisa. Ini gak bisa terjadi. Tapi, tapi saya kan udah tobat, Pak. Kalau memang kamu udah tobat, itu bagus. Tapi laporan kepolisian dan laporan ke pengadilan agama sudah dijalankan. Itu artinya surat pelaporan tindak pidana dan surat pengajuan cerai. Ngerti kamu? Sekarang kan saya udah tobat. Ya, saya paham. Tapi hukum tetap harus dijalankan. Itu artinya kamu akan tetap masuk penjara. Saya akan bikin perhitungan pada kalian semua. Tunggu aja. Wan, kami ini sedang mencari temen kamu, Anto. Apa kamu tahu dia di mana sekarang? Hei, abang. Nyari Anto? Iya. Kayaknya pulang kamu deh, Bang. Ke tempat orang tuanya. Kami sudah kesana. Tapi gak ada. Apa jangan-jangan kamu ngumpetin dia? Waduh, Bang. Maaf, Bang. Mana berani sih saya ngumpetin Anto? Coba lo ingat-ingat. Di mana teman lo berada? Mungkin dia dikontrakannya Mita. Mantan pacarnya. Hei, Wan. Anto, berdiri. Hei, Pak. Ini apa-apaan deh? Sekarang ikut kami. Nanti jelaskan di kantor. Ikut, Pak. Wison. Iya. Tunggu saya, Pak. Wan. Diam. Pak. Ini, Fitri. Itu surat cerai kamu. Mulai sekarang, kamu sudah terlepas dari Anto secara hukum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Ayah. Mulai detik ini, Fitri akan mulai menyusun hidup Fitri. Untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin juga udah sewajarnya kita jadi kakek sama nenek. Ibu, apaan sih? Mbak Milo. Mbak Fitri. Gimana, Mbak? Aku lulus. Alhamdulillah, ya Allah. Aku bener-bener seneng banget. Saya juga seneng, Mbak. Kenapa? Ya, kalau Mbak Fitri seneng, saya juga berseneng, Mbak. Mbak, selamat ya. Makasih. Gimana, Mbak? Kita mau jalan-jalan dulu, apa langsung pulang ke rumah aja? Aku mau langsung pulang, karena aku gak sabar mau kasih liat ke ibu. Baiklah, kalau begitu, Mbak. Ayo, Mbak. Nah, sertifikat dengan nilai tinggi kayak gini yang kita tunggu-tunggu, sayang. Buat apa, Bu? Sertifikat ini akan kami pajang di ruang tunggu... ...butik kamu. Fitri... Fitri punya butik? Iya. Iya. Raisa Fitri punya butik. Mbak akan jadi desainer dan kamu akan jadi model, Mbak. Kamu mau kan? Iya dong, Mbak. Aku pasti mau. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada apa, Milo? Bu, Pak. Saya kenal Bapak kan sudah lebih dari tujuh tahun. Bapak kan... Tahu prestasi kerja saya, Pak. Iya. Jadi... Saya gak ngerti ini. Maksudnya... Kamu mau keluar dari sini? Bukan, bukan, Pak. Bukan, Pak. Saya sebenarnya malu, Pak. Ngomongnya, Pak. Satu saya harus ngomong, Pak. Pak. Bu. Saya mau melamar Mbak Fitri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.